Nah teman-teman ini untuk sari pandanya hijaunya pekat banget Dan ini tinggal dimasukkan ke dalam freezer Assalamualaikum, hai teman-teman Ketemu lagi dengan Cernatati Family Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur Nah teman-teman ini aku udah kembali lagi di dapur Seperti biasa ya teman-teman aktivitas ibu rumah tangga gak jauh-jauh dari dapur Jadi teman-teman hari ini aku mau mengolah daun pandan Aku beli daun pandan seikat dari pasar 3000 banyak teman-teman Sebenarnya aku butuhnya cuma 2 lembar Cuma kan sisanya membajir ya kalau kita buang dan kalau didiemin pasti ini kering Jadi mau aku olah aja bikin sari pati daun pandan Jadi nanti sari pati ini aku simpen di freezer Jadi buat di frozen Nanti suatu saat bikin makanan yang membutuhkan sari daun pandan Jadi aku tinggal ambil aja tinggal dilumerkan aja ya Si es batu sari daun pandan ini Jadi ikuti terus teman-teman untuk pengolahan daun pandan ini Dan ini daun pandannya udah dicuci dan udah dipotong-potong Kemudian mau aku blender Ikuti terus teman-teman sampai selesai ya nanti Seperti apa nih jadinya si daun pandan ini Ini aku udah siapin blenderannya Jadi aku mau memulai untuk memblender daun pandannya Nah ini tanganku udah bersih teman-teman Jadi mau aku blender Tapi blendernya sedikit-sedikit ya Jadi biar nggak macet blenderannya Dan ini airnya aku gunakan air dari galun ya teman-teman Kita blender dulu air sekalian aja banyak Sekarang nanti ditambahin Daun pandannya Nggak tau ini daun pandannya ada berapa lembar Soalnya tadi yang bersihin dan potong-potong diaurin Jadi aku cuma tugasnya untuk ngeblender Kita blender dulu sampai halus ya teman-teman Nah ini mau aku blender dulu tapi ditutup Biar nggak pada cipratan Manggir di kamar lagi lagi Pandannya Agar itu Ya Benar Benar nah daun pandan nya udah halus nah ini daun pandan nya tuh temen-temen udah hancur semua jadi ini tinggal aku saring aja nah ini aku saring dulu nih tanganku udah bersih ya temen-temen jadi mau aku peras sari pandan nya selamat menikmati wangi banget temen-temen selamat menikmati nah temen-temen nih sari pandan nya tuh jadi ini buat bikin makanan wangi banget buat bikin kelepon ataupun kue yang menggunakan pewarna hijau ya jadi alami wanginya wangi pandan bikin kue putu kue putri ayu nih pakai sari daun pandan dan ini nanti mau aku bekukan ini aku mau simpen ke freezer jadi langsung aku bungkus plastik aja jadi nanti kalau misalnya dibutuhkan tinggal diambil aja satu plastik jadi buat temen-temen yang punya pohon atau tanaman pandan jangan dibuang sayang kalau udah banyak di blender aja segini 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 ini tinggal aku ikut nanti simpen di freezer jadi kalau mau digunakan aku tinggal ambil seplastik seplastik ini temen-temen kreatif banget kan sayang temen-temen kalau misalkan apa namanya dibuangin selama bisa dijadiin proses kenapa enggak ya temen-temen ya aku mau bikin kue klepon cuma kan pandan nya kebanyakan beli 3000 seikat jadi udah sisanya nanti aku simpen di freezer aja ini beli panas bisa dipakai beberapa kali kalau udah kayak gini ini dibikin cendol enak banget wangi pandan asli ini kalau pengen lebih pekat lagi harus dicampur dengan daun suji cuma kalau di pasar jarang ada yang jual daun suji biasanya kalau pandan aja warna hijaunya nggak terlalu pekat cuma wanginya tajam jadi kalau pengen hijaunya pekat itu ditambah daun suji daun suji bentuknya kayak daun pandan cuma dia agak pendek-pendek hijaunya juga lebih pekat jadi aku bungkusin buat satu kali bikin satu kali bikin ya jadi nggak kebuang ini nanti ngeluarinya satu plastik satu plastik nah ini untuk sisanya segini mau buat telepon nanti kalau ini kebanyakan nanti masukin lagi ke freezer jadi ini mau aku tuang dulu ke mangkok aja biar baskomnya buat bikin telepon jadi nanti baskomnya nggak aku cuci ya jadi biar sari-sari hijaunya kebawa nah temen-temen ini untuk sari pandannya hijaunya pekat banget dan ini tinggal dimasukkan ke dalam freezer nah temen-temen jadi 6 bungkus untuk sari pandannya dan ini mau aku masukkan ke dalam freezer biar beku ya jadi kalau udah beku itu bisa digunakan untuk beberapa bulan kemudian karena posisinya beku dan ini awet kita masukkan dulu ke freezer ya temen-temen nah temen-temen seperti itu ya untuk aku membuat sari pati pandan untuk dijadikan frozen semoga video ini bisa bermanfaat buat temen-temen yang punya tanaman pandan daripada kebuang kita olah untuk dijadiin frozen jadi kan lebih awet dan lebih bermanfaat ya daripada dibuang-buang sayang dan mubajir karena aku nggak punya tanamannya temen-temen jadi aku bisa bilang mubajir oke temen-temen saya akan akhiri videonya sampai disini nanti kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih